Sebagai calon perusahaan, bersediakan Bapak Ibu untuk memahami. Sukoso DM terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Redatama Republik Indonesia atau PWRI Kabupaten Purworejo untuk masa periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Sukoso DM terpilih kembali dan melanjutkan untuk menahkodai PWRI dalam acara Musyawarah Persatuan Redatama Republik Indonesia Kabupaten Purworejo tahun 2024 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Musyawarah dilaksanakan selama dua kali, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2024 di kantor PWRI Kabupaten Purworejo dengan agenda laporan pertanggung jawaban Ketua dan Sidang Komisi kemudian dilanjutkan. Musyawarah kedua di tanggal 29 Agustus 2024 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo dengan agenda Sidang Pandangan Komisi, Pemilihan Ketua dan Pembentukan Tim Formatur. Usai terbentuk kepengurusan secara lengkap, di hari yang sama pengurus PWRI Kabupaten Purworejo yang baru kemudian dilantik oleh Bupati Purworejo, Hajah Yuli Hastuti selaku pembina PWRI Kabupaten Purworejo. Hadir dalam kegiatan itu, Ketua PWRI Provinsi Jawa Tengah, Hendro Martojo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, Agus Ari Setiadi, perwakilan OPD terkait, pengurus PWRI Kabupaten serta pengurus PWRI Kecamatan dan perwakilan pengurus PWRI Kabupaten lain sekeduh sebagai tamu undangan. Anggotanya untuk PWRI itu sekitar 3 ribuan sekabupaten, kemudian kalau untuk Kerta sekitar 2 ribuan. Yang aktif, itu yang aktif. Kalau yang sudah, yang masih membayar tapi sudah tidak bisa rawo itu banyak, jadi sudah tidak kita hitung lagi. Kalau PWRI itu seperti korpori, jadi anggotanya adalah bapak-bapak ditambah karyawati, semua jadi anggota PWRI. Selain itu karyawati dan istri pegawai negeri juga menjadi anggota Kerta perdatama. Nah, kemudian yang penting ini kami sampaikan bahwa sekarang ini untuk keanggotaan lebih terbuka luas karena kita juga ada merekrut anggota luar biasa. Anggota luar biasa itu siapapun saja yang bersimpati pada PWRI bisa masuk di PWRI. Luar biasa itu, maksudnya bukan pensiunan, bukan istri pensiunan, tetapi misalnya seperti penjenengan, misalnya bukan PNS itu bisa masuk pada PWRI. Jadi sehingga kami juga sudah merekrut untuk anggota-anggota luar biasa. Sudah, sudah sejak Munas tahun 2021, itu hasil Munas seperti itu, sudah kita sosialisasi kan, juga sudah dilaksanakan. Harapannya ke depan, minimal ya, minimal kita bisa mengantarkan para lansian ya, karena pensiunan ini kan mayoritas lansian karena sudah pensiun. Itu bisa tetap sehat, ceria, bahagia. Sampai ajal menjemput itu masih bisa berkontribusi untuk masyarakat sekitarnya. Musyawara PWRI dengan mengangkat tema dengan semangat dan tekad yang kuat, kita tingkatkan pengabdian dan kualitas Wreda Tama untuk mendukung kesejahteraan bangsa itu berjalan dengan sukses dengan menghasilkan kepengurusan PWRI yang baru dan rekomendasi rencana program baru untuk masa periode tahun 2024-2029. Ya, ini sebenarnya satu hal yang rutin saja. PWRI itu salah satu organisasi, biar katanya, pensiunan-pensiunan sipil. Kalau di tentara sama polisi sudah ada organisannya sendiri. Kita yang sipil-sipil itu punya organisasi pensiunan yang disebut sebagai Persatuan Wreda Tama Republik Indonesia. Wreda itu orang-orang yang sudah sepuh, tua, tapi masih utama saja. Ada berpartisipasi pada pelangganan. Ini sebenarnya sudah didirikan tahun 1962 dulu. Nah, kita hanya sebagai penerus-penerus. Nah, kebetulan untuk Kabupaten Puroso, lima tahun terakhir dipercayakan pada saya untuk nyepui, untuk memimpin. Kemudian ini tahun 2019-2024 sudah habis masa jabatannya, lima tahunan menurut Agi AFD. Sehingga kita laksanakan muskat tahun ini. Yang nanti akan ke pengurusan tadi dinyatakan sebagai pengurusan tahun 2024 sampai 2029 nantinya. Ya, bagaimanapun kita satu organisasi yang sudah membawai para lansia-lansia. Ya, semuanya niatnya akan berusaha semaksimal mungkin partisipasi kita. Kalau menurut Ketua yang lama, PBB Yaris Jakarta, itu memang kita harus berpartisipasi untuk dibang di bidang barita, di bidang remaja, di bidang dewasa, dan di bidang lansia. Semampu dengan kekuatan kita. Jadi kalau kita mengurusi, misalnya mengurusi paut-paut, pembantu, itu juga peran orang tua yang masih ada kesempatan. Yang sesama lansia, utamanya juga kesehatan. Ini kegiatan-kegiatan yang berbentuk seperti itu. Sehingga di dalam operasi undang di lapangan, biasanya ya di samping berorganisasi, kemudian juga olahraga, berkesenian. Jadi seneng-senenglah. Kadang-kadang tamasya-tamasya juga ke tempat yang lain. Yang paling sekarang hari-hari ini saya rasakan menjadi lebih berat. Itu karena ada tuntutan digitalisasi dalam berbagai hal. Padahal teman-teman orang-orang tua itu kan juga yang di antara dua puluhan pengurus, yang pintar komputer mungkin tidak ada separohnya. Jadi kira-kira hanya lima orang lah yang sudah bisa komputerisasi. Sehingga nanti kita mau nggak mau juga, yang agak-agak masih muda harus banyak belajar tentang masalah IT-nya. Dari Purworejo, Widarto, Bagelen Channel, melaporkan. Terima kasih.